Aksi kepedulian kelompok petugas kesehatan di gubuk, grobogan, lakukan pengobatan gratis door-to-door kepada warga. Kegiatan ini jelas meringankan beban warga, terlebih saat biaya kesehatan tinggi. Satu persatu rumah warga kurang mampu didatangi. Terlebih yang alami gangguan kesehatan, namun tak bisa datangin langsung fasilitas kesehatan. Parlansia dicek gula darahnya, kolesterol, dan darah tinggi oleh petugas medis. Obat-obatan pun diberikan cuma-cuma. Sementara warga lainnya bisa mendatangi langsung pos pengobatan gratis yang dilaksanakan setiap Jumat, di rumah salah satu warga di desa Papan Rejo, kecamatan gubuk, grobogan, Jawa Tengah. Kita sudah rutin sering itu, sering melakukan. Pas ada kegiatan-kegiatan, kita sering ke lapangan juga. Ini kan tadi pemeriksaan gratis, terus nanti untuk obatnya, nanti gimana? Obatnya juga gratis juga dari kampung. Di antar atau? Kita antar. Pengobatan gratis lewat skema door-to-door disambut baik warga, terlebih di saat kondisi ekonomi yang kini tengah sulit. Gratis. Senang? Senang. Senangnya gimana, Mbak? Senangnya nggak bisa aja, nggak punya uang, nggak tenang, anju. Jadi nggak usah bayar gitu, Mbak ya? Ya, nggak usah bayar. Untuk orang-orang kurang mampu, sangat membantu gitu, Mbak. Ya. Sudah setahun digelar, kegiatan kebudulian kesehatan warga kurang mampu ini dilakukan semata untuk membantu meringankan beban warga yang tengah mengalami gangguan kesehatan. Ini kegiatan rutin, karena kalau setiap Jumat pagi kita mengadakan pengobatan gratis, juga kita jemput pasien yang terbawa itu, yang bawa terbawa itu. Yang memang kondisinya sudah tidak mungkin... Ya, yang jelas kondisinya tidak mungkin bisa dibawa, sudah gitu juga karena kutubnya emak, mari kita jemput. Setiap laksanaan pengobatan gratis, ada sedikitnya 200 warga yang datangi pos pengobatan. Sementara yang door-to-door, setiap kegiatan antara 5 hingga 10 warga, sesuai permintaan para pasien. Susuanto Saputro melaporkan untuk TEN.